Jangan lupa subscribe channel ini untuk menonton! 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 tapi FIFA Matchday Maret tahun 2023 kontra Burundi dalam dua kali pertandingan. Laga tersebut berlangsung pada 25 dan 28 Maret tahun 2023 di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi. Dalam skuad yang memperkuat timnas Indonesia akan diisi oleh Sandi Wals, Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Sain Patinama. Sain Patinama sendiri resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada akhir Januari. Kita sedang usahakan, ucap Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali dalam sesi jumpa pers di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023. Malam Dipastikan mereka bisa saja datang termasuk yang terakhir, si Sain yang sudah disumpah. Elkan Bagot, Sandi Wals, dan Jordi Amat juga bisa, sambung Zainuddin Amali. Dia menambahkan, untuk surat pemanggilan akan mulai dikirim ke klub yang bersangkutan mulai Selasa, tanggal 14 Maret tahun 2023. Walaupun secara informal sudah melakukan komunikasi dengan tim mereka. Secara informal sudah, tutur mantan Menpora tersebut. Tetapi suratnya akan segera diurus Pak Sekjen, Yunus Nusi, kata Zainuddin Amali. Amali berharap Timnas Indonesia dapat meraih hasil positif atas Burundi. Dengan demikian akan memperbaiki peringkat FIFA yang dihuni Timnas Indonesia, Timnas Indonesia kini menduduki urutan ke-151. Sedangkan Burundi berada di posisi ke-141, kita berharap masyarakat memberikan dukungan serta kita bisa menang, ucap pria kelahiran Gorontalo itu. Karena kita tahu FIFA Match Day itu untuk memperbaiki peringkat, tutupnya. Belum beres, PSSI masih urus perpindahan federasi untuk Sain Patinama. Anggota Exko PSSI, Hassani Abdul Ghani, menjelaskan bahwa perpindahan federasi untuk Sain Patinama masih dalam proses. Sebelumnya, Hassani jadi sosok yang bertugas untuk mengawal proses naturalisasi Jordi Amat, Sandi Wals, dan Sain Patinama. Dua nama, yakni Jordi dan Sandi, sudah melewati semua tahap untuk jadi WNI dan perpindahan federasi. Sandi yang sebelumnya berwarga negaraan Belanda berganti federasi dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, ke PSSI. Sementara Jordi dari RFAF, Federasi Sepak Bola Spanyol. Dua pemain ini sudah bisa membela skuad Garuda, bahkan Jordi melakukan sudah debut di ajang piala AFF 2022. Saat itu, Sain masih bermain untuk Viking FK karena Liga Norwegia masih berjalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!